Contohnya nih, misalkan musuh lagi ambil biru atau pengen kalian rusuhin Kalian bisa ulti ke sebelah sini, kalian bisa rusuhin nih birunya nih Kalian ambil-ambil gitu ya Nah, ini mati nih ya cooldownnya ya Nah, gak gue nyalain ya Oke guys, sebelum kita mulai gue pengen kasih tau ada tempat top up yang paling murah sejagat raya ya Kalian bisa langsung aduk sama toko sebelah nih Namanya Eve Game Shop Dan bisa top up langsung lewat website-nya Udah gue taruh di deskripsi ya Dan gamenya juga udah banyak banget nih Ada AOV, ada COD, terus ada Free Fire, Mobile Legends, League of Legends, TFT Bahkan juga udah ada Honor of Kings yang global Kalau misalkan kalian nanya, bang top up Honor of Kings dimana? Di Eve Game Shop ya Terus, ini tuh banyak pilihan game juga Kalian bisa cek sendiri ya Dari website-nya ini Ada yang otomatis, ada juga yang mungkin nunggu sebentar Gue jamin prosesnya cepet banget Terus, disini juga ada member gold atau platinum ya Kalian bisa bedain harganya di price list Kalian bisa kesini Kalian tinggal ke price list aja Nah, ini perbedaan harganya Kalau misalkan ini nominalnya makin gede Itu diskonnya juga gede juga Kalian bisa cek aja lah Kalau misalkan menurut kalian ini udah murah Kalian gak perlu member, yaudah Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih murah lagi Kalian bisa langsung member aja di Eve Game Shop ini Terus, buat metode pembayarannya Juga udah banyak banget ya Lo bisa cek nih Udah penuh banget Lo pengen bayar pake apa aja Juga bisa gitu kan Masih jaman main game gak pake skin Langsung aja top up di Eve Game Shop Let's go! Oke guys, balik lagi bersama gue Lihan Dan selamat datang di Sifu Guide Jadi di konten ini gue bakal nge-guide Hero-hero yang mekanik Yang sulit Yang banyak ditanyain sama lulu pada gitu ya Ada yang di live chat Ada yang di kolom komentar Jadi gue bikinin private nih ya Buat si jingnya doang nih Buat di guide-nya doang Gue bakal ngasih tau Basic-basicnya itu gimana Biar kalian kagak puyeng nih Bacain skill-nya Yang panjang banget nih Udah berapa paragraf gitu kan ya Udah tugas kuliah numpuk Ada PR juga dari sekolah ya kan Dimarahin dosen Segala macem Ditinggalin sama ASDOS Segala macem ya Di HP-HPin sama cewek lu Ini bakal jadi video Yang mempermudah kalian Buat pelajarin jing Dan nanti gue juga bakal ngasih liat Gimana caranya tuh jing tuh bisa Sat-sat-sat-sat Sering-sering-sering ya Kayak Chinese Fake Videos Ultinya tuh gak abis-abis Gue bakal kasih liat di video ini Dan gue juga bakal ngasih tau build-nya nanti Di akhir video Karena kalo misalkan kalian tau build-nya Terus kalian gak bisa main Kan sama aja bodoh gitu ya Jadi si jing ini punya pasif Setiap dia ngeluarin skill Dia bakal ngeluarin refleksi bayangan Kayak begini bentuknya Dan apapun yang dilakuin sama jing ini Karakter aslinya Itu juga bakal berlaku sama bayangannya Kalo misalkan jingnya itu mukul Bayangannya juga bakal mukul Kalo misalkan jingnya itu nge-skill Bayangannya juga bakal nge-skill Pokoknya setiap ngeluarin skill Kalo misalkan gak ada bayangan Dia bakal ngeluarin satu bayangan Terus kalo misalkan jing ini mukul Dia bakal ngasih mark di atas kepala musuhnya Lo bisa liat ungu-ungu Ada garis putih di tengah Ada kiri sama kanan Yang kiri itu pukulan jingnya yang asli Kalo misalkan yang kanan Khusus buat yang bayangannya Dan itu bisa dipecahin Kalo misalkan dipecahin Efeknya apa bang? Efeknya kayak gini guys Bakal ngurangin cooldown Skill 1 sama 2 Yang lagi cooldown tuh langsung hilang gitu aja Pokoknya skill 1 sama 2 Yang lagi cooldown tuh langsung hilang Cooldownnya Kalo misalkan kalian tuh pecahin marknya Jadi contohnya Kalo misalkan kalian Gak ada mark nih musuhnya ya Lo pake skill 1 Ini kan bayangan sama lo Semukul barengan Tras langsung hilang cooldownnya Tapi di health bar itu Lo liat atasnya Ada yang ngurang Ada kayak bar yang lagi Nurun kayak gitu Kayak baterai lagi mau habis Nah itu adalah cooldown skill Dari pasifnya si jing yang ini Yang buat ngemark Jadi kalo misalkan kalian itu Udah ngereset sekali Kalian bisa Gak bisa lagi buat ngereset Yang kedua kalinya nih Tapi harus nunggu habis dulu Kayak gini biar Nah biar langsung Hilang cooldownnya Skill 1 sama 2 Langsung begitu aja Easy banget Buat skill 1 nya Dia bakal ngedesh karamusu Kayak gini Ngasih efek slow juga Karamusu Sama mukul langsung Kayak 2 kali Karena kan ada bayangan ya Kayak gini nih Slot 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 gitu ya Jadi langsung mukul 2 kali gitu karamusu Udah gitu doang Skill 2 nya Itu dia bakal Muter kayak gini Nambahin movement speed Sama ngasih regen Ke Ke lunya gitu ya Kalo misalkan ada damage Itu bakal ngasih regen ke lunya Gue bakal kasih contoh aja nih Gue kurangin dulu Darah gue di turret gitu ya Atau di tower Terserah kalian mau ngomongnya apa Gue bakal Pakai skill 2 Darah Ada plus 335 ya Ngasih heal buat jingnya Dan semakin banyak hero Yang kena sama skill 2 nya Makanya dia susah mati gitu kan Kalo misalkan dia bisa main sunset Tambah gede heal nya Nah gitu ya 382 gitu kan 371 Pokoknya tambah gede Kalo misalkan semakin banyak Orang yang ada disitu 360 Pokoknya makin banyak lah Intinya begitu guys ya Semakin banyak hero disitu Semakin gede juga heal yang lu dapetin Yang terakhir ultimate nya Dia bakal bikin area cermin kayak begini Ada garis tengahnya Lu anggap aja itu adalah Batas cerminnya Buat lu bercermin Anggapnya di tengah lu tuh ada kaca gitu ya Jadi apapun yang dilakuin sama Sijing Itu cerminnya juga bakal melakukan hal yang sama Dan lu juga liat ya Di pinggirnya tuh ada Serpihan-serpihan cermin Nah kalo misalkan kena musuh nih Dia juga bakal ngedamage Kalo misalkan lu sering-sering-sering Ini serpihan cermin Bakal cepet abis Dan juga ini bikin pasifnya dia nih Yang reset skill ini nih Garangnya bakal lebih cepet Kalo misalkan lu dalam area cerminnya Nah gitu ya Tuh liat ya Ngurangnya bakal lebih cepet ya Dibandingkan lu gak di dalam cermin ini Dan garis cerminnya itu bisa lu arahin Kalo misalkan lu pengen bayangan lu atas bawah Ya lu pakenya ke samping Jadi atas bawah nih Kalo misalkan lu pengen bayangannya itu Kiri-kanan Berarti pakenya ke depan Kayak begini Dan lu tuh sebenernya bisa nih Buat pindah-pindah bayangan kayak gini Cuma itu kan gelap tuh Gak bisa langsung dipencet Ada caranya biar langsung bisa dipencet lagi nih Jadi kita bisa langsung kayak Zut susuk Kayak gitu-gitu ya Sring-sring-sring pokoknya intinya ya Dan juga sebenernya nih gak bisa Kena-kena musuh Dia bakal nge-immobilize musuh selama sedetik Sama ada kayak ngering dorong dikit lah Kayak gitu ya Nah Kayak gini ya Jadi bakal keikat sedikit lah musuhnya sementara Buat kalian pakai Sring-sring-sring-sringnya Dan buat ngeriset ultinya Biar bisa dipakai lagi Biar bisa shrink-sring subset Kalian setidaknya harus Mukul karena musuh Atau nge-skill Mukul Riset Mukul, reset Ngeskill, reset Pokoknya itu lambat ya Buat kalian itu ngereset ultinya Kalian harus nge-damage karang musuhnya Entah pake bayangan Atau pake diri kalian yang asli Dan ini juga ada tambahan lagi nih Ini emang ribet hero ya coy ya Kalo misalkan kalian kayak begini nih Semakin jauh si bayangannya Itu nge-damage nya bakal lebih gede dibandingkan biasanya Tadi gue lupa bilang ya Kalo misalkan bayangannya tuh cuma ngasih damage 30% Tapi kalo misalkan semakin jauh si Jing nya Dia bakal nambahin damage sama heal nya Cuman gak berasa amat lah sebenernya lah Kalo misalkan bayangannya yang mukul ya Yang penting tuh si Jing nya nih yang sakit nih Kayak gitu ya Dan gue udah nyari tau guys Gimana caranya bisa sering-sering-sering Kalo misalkan musuhnya cuma satu Jing ini tuh butuh attack speed Kalo misalkan pengen dibuat Sering-sering-sering-sering-sering-sering Kayak gitu ya Kayak di Chinese Fact Videos ya Jadi gue bakal kasih unjuk pake item attack speed Kayak gini ya Kita bakal beli item attack speed Ada doomsday yang bakal gue beli Ada juga deep frost siege yang gue beli Baru deh item utamanya deh Si Kapak ya kan Sama si ini aja nih Sage Breaker gitu ya Ini sepatunya nih Apa aja lah Bisa lah Nih bisa skill cooldown Apapun itu Tapi ini intinya Biar bisa Sering-sering-sering-sering Sat setnya tujul ganggu coy Gue matiin dulu tujul ini ya Nah ganggu Sampai sini gue harap kalian ngerti dulu Basic-basicnya Buat ngereset skill si Jing ini gitu ya Ini gue matiin dulu cooldownnya gitu ya Kenapa butuh attack speed Karena kita bakal mukul Di saat transisi perpindahan Jing ke arah bayangannya Contohnya nih ya Misalkan kayak gini Pas pindah Sambil mukul Jadi lo ambil mukul Harus cepet juga nih Mukul ke arah hero nya nih ya Mukul ke Arthur harus cepet juga Kalo gak kena lo harus ngedeketin Jadi Kalo misalkan kalian gagal mukulnya Ya gak sering-sering Jadi harus pump tombol attack nih Digini-gini nih ya Jadi kayak gini ya Set Gitu ya Jadi kayak harus pump tombol attack Jadi pas dia lagi transisi Itu mukul Jing ya Jadi langsung ngereset ultinya Kalo misalkan kalian pake skill 2 Juga bisa sebenernya Jadi misalkan kayak gini Pas segini Muter gitu ya Si Jing itu ambil muter Jadi kalo misalkan kalian Itu pengen ngereset Tidaknya kalian ngelakuin sesuatu Jadi kalo misalkan musuhnya Tunggu mumpul lagi banyak Jing itu bisa buat Keluar masuk-keluar masuk Gue pernah ngeliat Di Chinese Fact Videos Gue kata ya Kayaknya itu fact gitu kan ya Kalo misalkan ngomongin Chinese video Gitu kan yang yang montage Dia tuh pernah nyolong Si Lord ini Musuhnya lagi Void Lord Dia buka bayangan Kesamping Kayak gini nih Terus kayak gini Nah Dia mukul-mukul kayak gini Buat ngereset-neset doang nih Nah bulat-balik dia Kayak gini Buat ngenyolong Yang namanya Void Lordnya ini nih Pokoknya ultinya tuh Bisa kalian kreatifitasin sendirilah Intinya kalo misalkan kalian udah ngerti tuh Ultinya tuh buat apa Contohnya nih Misalkan musuh lagi ambil biru Atau pengen kalian rusuhin Kalian bisa ulti ke sebelah sini Kalian bisa rusuhin nih Birunya nih Kalian ambil-ambil gitu ya Nah ini mati nih ya Cooldownnya ya Nah gak gue nyalain ya Jadi kalian bisa blok balik Di sebelah sana Tapi butuh attack speed Karena kalo misalkan gak ada attack speed Ini gue ini ya Gue jual-jual ya Ini bakal sulit Kalo misalkan gak ada attack speed Buat transisi Yang namanya itu Nyerang sambil gerak Ya kalo misalkan lagi rame Memang bisa Tapi kalo misalkan lagi sendirian Nah harus fake videos tuh Dibuatnya tuh Pake attack speed Musuhnya gak ada itemnya Jadi gini contohnya ya Nah ini susah nih Nah meskipun bisa ya Meskipun bisa ya Tuh masih bisa ya Nyalakan nih cooldownnya Kagak nyala guys Bisa intinya ya Tapi kalo misalkan pengen Lebih pasti lagi Itu pake attack speed Tapi gak ada damage nya Gue juga belum coba Itu yang boleh attack speed Karena kalo misalkan ada attack speed Yang mukul bakal lebih cepet Tapi dia kalian ngerti lah Gimana caranya Sering-sering Sat-sat Pake si Jing ini Ya sampe sini harusnya Gak ada lagi yang kalian tanyain ya Tentang Jing ini ya Karena ya Intinya cuma begitu doang Dan sekarang kita ke buildnya ya Dimana gue ada beberapa build nih Buat si Jing ini Ada yang jungle burst Buat nge-burst damage gitu ya Full attack Ada juga yang sustain sedikit Pake spike mail Kalo misalkan yang ini nih Gampang banget Tinggal bikin Axe of Torment Master Sword Sage Breaker Sama Quirus of Savagery Buat sepatunya bisa diganti Kalo misalkan udah mau late game Atau mid game gitu ya Bisa diganti ke arah Boost of Resistance Apalagi musuhnya banyak Crowd control Kalian bisa ganti ke ini Buat item jungle nya udah pasti ya Pake yang rapaceous bite ya Karena ini lebih bagus di Jing Dibandingkan kalian pake yang ini nih Misalkan ya Kaga ada damage nya nanti gitu ya Terus buat yang sustain Ini tetep Pake yang rapaceous bite Tapi disini gue bikin spike mail Dan gue gak pake master sword Penetrasinya gue pake star breaker Biar nambah damage lagi gitu Penetrasi ke Hero-hero yang agak tebelan Dan ini arkananya Ada 8 mutation Ada 2 red moon Gue emang kadang-kadang Suka nambahin critical ya So misalnya kalian pengen nyontohin gue Boleh Enggak juga gak apa-apa Kalian bisa pake 10 mutation Kalo misalkan kalian gak mau nyontoh gue Tapi gue pake 2 red moon disini Ada juga yang pake cuma 1 red moon doang Buat nambahin critical doang Ini kan critical cuma 1% kan Tapi lumayan Siapa tau keluar Pas gue lagi mukul-mukul Ada critical keluar Ini gaca-gacaan aja sebenernya Jadi gue agak korbanin sedikit Terus ada 10 eagle eye Ada juga yang namanya itu Sepuluhan Itu buat yang jungle burst Jadi bakal pake kayak begini Kalo misalkan yang sustain Disini gue tambahin yang namanya itu Stealth Ada physical attack sama move on speed Disininya ada move on speed sama take speed Cuma bedanya cuma disitu doang Arcana nya Sisanya ya merahnya tetap sama Red moon nya 2 Terus ada 8 mutation Terus kita pake smite Udah jelas banget Smite mau apalagi Anjing masa flash Gak mungkin kan Jadi intinya Semoga kalian ngerti Packaging Kalian bisa jago Lebih jago dari gue Kalo bisa gendong gue Biar kita bisa mitik bareng-bareng Mungkin itu aja dari gue Thank you yang udah nonton Jangan lupa buat di subscribe channel ini Biar makin gede Hawk Indonesia juga Semoga gitu ya Amin Dan rank kalian Grandmaster Kayak gue Bentar lagi deh saya trang guys Thank you udah nonton Sampai jumpa di video guru kita Goodbye Sub indo by broth3rmax